Menarik cara berpikirnya Plato Sebelum memfonis bagaimana dan apa itu kebahagiaan Diawali dari pembacaan terhadap diri, terhadap manusia Dan fitroh-fitrohnya Teman-teman yang memutuskan untuk tidak menikah Orang-orang yang memutuskan Sudahlah saya tidak usah nikah saja, saya sendirian cukup Kemungkinan dia belum membaca dirinya lebih dalam Mungkin dia hanya melihat sekilas Repotnya orang menikah, tidak bebasnya orang menikah Tidak nyamannya punya anak karena terprovokasi, terstimulasi Kasus tertentu, peristiwa tertentu Akan lebih bagus, lebih bijaksana Karena kalau coba kita membaca fitroh-fitroh kita sebagai manusia Hakikat-hakikat diri kita Mari kita belajar yang jadi fitroh kita itu apa saja bawaan yang sudah ada dalam diri kita Kalau di Plato ada istilah innate ideas Ide bawaan Tapi yang saya maksud fitroh itu manusia itu punya kecenderungan-kecenderungan dalam diri Kecenderungan itu seperti insting-insting orang tua menyayangi anaknya Nah ini kan fitroh sebenarnya Kalau punya anak otomatis dia akan sangat sayang pada anaknya Yang laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki Ini bagian dari fitroh Nah ayo dikenali dulu Kuatirnya kita belum kenal diri kita secara dalam Hakikat-hakikat diri kita yang sejati apa Kita sudah memutuskan Hanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang kurang mendalam Maka penting yuk kita baca dulu Benar mau nikah Benar mau ingin sendirian Nah itu coba ditelusuri pelan-pelan Jangan-jangan kita hanya males repotnya saja Jangan-jangan misalnya lihat Itu ada orang tua yang nyiksa anaknya Daripada begitu saya tidak usah punya anak saja Oh itu ada Jadi jangan-jangan terdistraksi oleh peristiwa-peristiwa insidental tadi Padahal di antara kecenderungan fitroh manusia misalnya Ya fitroh berketurunan Untuk tadi loh Immortality meskipun relatif Bahwa cita-cita ku ada yang meneruskan Bahwa keinginanku ada yang melanjutkan Bahwa tinggalanku ada yang merawat Bahwa aku mengabadi dalam tanda petik Karena keturunanku Aku disebut-sebut terus Aku diingat terus Jadi keberadaanku meskipun aku sudah tidak ada Masih hadir oleh keturunanku Ini salah satu contoh yang saya sebut fitroh tadi Jadi ketika orang meninggalkan Kecenderungan-kecenderungan kemanusiaannya Seperti kawin dan lain sebagainya Jangan-jangan nanti sudah terlanjur diputuskan Dijalani belakangan menyesal Tapi sudah terlambat Makanya saya tidak tahu argumennya apa Alasannya apa mungkin saja benar Tapi ayo diawali dari membaca diri Secara lebih objektif Mungkin dengan melakukan Tafakur-tafakur yang lebih dalam Ilmunya ditambah lagi tentang apa dan siapa Manusia dan lain sebagainya Mungkin ini bisa untuk Bahan pertimbangan ulang Buktinya beberapa negara yang Mulai tingkat demografinya menyusut Banyak orang tidak mau nikah Tidak mau punya anak Buktinya negaranya juga panik Dia bikin kebijakan-kebijakan Biar orang punya anak lagi Biar banyak orang menikah Itu kan perlu kita jadikan bahan renung Sampai jumpa di video selanjutnya